Intro Hai hai Pinetsking Kalian tentunya pernah kan dituduh dengan kesalahan yang tidak pernah kalian lakukan Pastinya gak enak banget kan ya Apalagi kalau dituduh berbuat kesalahan bahkan sampai harus menerima hukuman penjara Seperti orang-orang yang akan tes bebas kali ini nih Inilah beberapa kisah orang tidak bersalah yang mendapatkan hukuman Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk Tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video surat lainnya dari TSP Kuame Ajamu Seorang pria dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan yang tidak ia lakukan Berawal dari sebuah kasus pembunuhan tragis yang terjadi pada tahun 1975 Dimana seorang pengusaha bernama Harry Franks tewas di luar sebuah gedung toko Polisi kemudian menyematkan pembunuhan tersebut pada seorang remaja berusia 17 tahun Bernama Kuame Ajamu dan dua saudaranya Willie Bridgman dan Ricky Jackson Berdasarkan kesaksian seorang bocah berusia 12 tahun bernama Eddie Vernon Ia mengaku telah menyaksikan kejahatan tersebut Pada tahun 2013, seseorang bernama Vernon tersebut mengakui bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu Dilansir dari Athens News Ketiga pria itu kemudian dibebaskan oleh pengadilan pada Desember 2014 Ketiganya mendapatkan dana kompensasi sebesar 4,1 juta dolar Hook Jill Seorang remaja berusia 18 tahun bernama Hook Jill dieksekusi karena kasus pemerkosaan Dan pembunuhan terhadap seorang wanita yang terjadi pada tahun 1996 Hook Jill yang saat itu mendengar suara teriakan dari dalam toilet umum Kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi Tapi ternyata karena dia satu-satunya orang yang berada di TKP Hook Jill dinyatakan oleh pengadilan menjadi tersangka dan dikenakan hukuman latih Namun pada tahun 2005, seorang pria bernama Zai Zihong mengaku telah melakukan pembunuhan Dan pemberkosaan lebih dari 10 wanita Termasuk korban yang ditemukan oleh Hook Jill Pengadilan kemudian meminta maaf kepada orang tua Hook Jill Dan memberikan kompensasi sebesar 30 ribu yuan atas kematian Hook Jill Atau jika dikonversi ke nilai tukar rupiah saat ini yaitu sekitar 63 juta rupiah Ketika sedang marah pelecehan dan pembunuhan terhadap gadis-gadis muda Di kota Pueblo, Colorado pada tahun 1936 Polisi mendapati seorang pria bernama Joe Aridi Yang merupakan seorang pria keterbelakangan mental Dan ditangkap lantaran cocok dengan ciri-ciri pembunuh yang dilontarkan para saksi Joe pun menyatakan bersalah dan difonis hukuman mati Tapi Joe yang sepertinya tidak tahu bahwa dia akan dihukum mati Menghabiskan hari-harinya bermain dengan mainan Hingga pada tahun 1939 sebelum dieksekusi Ketika ibunya memeluk Joe untuk terakhir kali Ia hanya menatap dengan tatapan kosong Dan tidak mengerti mengapa ibunya bersedih Aisyah Ibrahim Duhulow Seorang gadis asal Somalia bernama Aisyah Ibrahim Duhulow Yang berusia 13 tahun dilempari batu sampai meninggal Karena tuduhan perzinahan yang tidak terbukti Aisyah merupakan korban pemerkosaan sekelompok milis agama tertentu di Somalia Namun ketika keluarganya mencoba melaporkan pemerkosaan tersebut Bukannya mendapat keadilan Aisyah justru difonis bersalah karena dianggap telah bersina Mirisnya gadis itu harus menjalani hukuman rajam Dengan dipaksa masuk ke lubang dan dikubur hingga leher Lalu dilempari dengan batu sampai dia meninggal Aduh kasihan banget ya Aisyah Timothy Evans Pada tahun 1950 Seorang wanita bernama Beryl Evans bersama bayinya Ditemukan tewas mengenaskan dirumahnya Namun anehnya sang suami Timothy Evans Malah mengaku bahwa dialah yang telah membunuh istri dan anaknya Tanpa dilakukan investigasi lebih lanjut 3 hari setelah proses pengadilan Timothy dinyatakan bersalah dan langsung dihukum gantung oleh polisi Dilansir dari BBC setelah 3 tahun kemudian Sebuah penyelidikan resmi menyatakan Bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah Evans Melainkan tetangganya yang seorang pembunuh berantai John Reginald Haley Day Christie Setelah ditangkap dan diproses ke pengadilan John akhirnya mengakui bahwa Jika ia yang telah membunuh istri dan anak dari Timothy Selain istri Timothy Christie juga telah membunuh istrinya sendiri Dan 5 wanita lain Lawrence McKinney Seorang pria asal tinis Amerika Serikat bernama Lawrence McKinney Telah mendekam di penjara selama 31 tahun Atas tuduhan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan sama sekali Dilansir di Daily News McKinney ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 115 tahun Karena dituduh telah melakukan pemerkosaan dan perampokan terhadap seorang wanita pada tahun 1978 Namun McKinney baru dibebaskan dari segala tuduhan pada tahun 2009 lalu Setelah bukti DNA yang menunjukkan bahwa tidak satupun yang cocok dengan DNA McKinney Saat dibebaskan McKinney hanya diberikan 75 USD atau sekitar 1 juta rupiah Sebagai kompensasi dari kesalahan penjara Namun dia menuntut kompensasi senilai 1 juta USD atau sekitar 13,7 miliar Sesuai dengan jumlah maksimum yang ditetapkan pemerintah atas kasus salah tangkap Nah guys itu tadi info yang kita bisa berikan Jangan buat kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Tetap di rumah aja And have a nice day